Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Vivo J12 handphone ini sebelumnya mengalami kasus lupa pola kemudian kita lakukan wipe data dan sekarang setelah selesai kita wipe data setelah selesai kita reset ternyata handphone ini masih belum bisa masuk ke tampilan menu jadi ketika kita melakukan setup di akhir setupnya kita tetap tidak bisa masuk ke tampilan menu kita coba untuk setup dulu kita bisa melewati beberapa opsi yang tidak penting kemudian di terakhir proses setupnya akan muncul notifikasi belum masuk seperti ini jadi untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang dan ini adalah Vivo serinya J12 jadi intinya kita diminta untuk login akun Google menggunakan akun yang sebelumnya tersinkron dan terlogin di handphone ini kita akan coba untuk melakukannya kita bisa klik siapkan ponsel terlebih dahulu nanti dia akan kembali ke tampilan welcome screen dari Funtouch OS atau OS Vivo kita coba ya di bagian kanan bawah di notifikasinya ada tulisan warna biru siapkan ponsel bisa kita klik langsung kemudian ini tampilan Funtouch OS welcome screennya kita coba setup sekarang pilih bahasa kemudian pilih lokasi atau wilayah kemudian jika tadi kita setup tanpa menggunakan jaringan internet maka sekarang kita bisa menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan Wifi ataupun data seluler disini kita gunakan Wifi saja kemudian setelah terhubung ke jaringan Wifi ada tombol berikutnya di bagian bawah kita bisa klik berikutnya pindahkan data dari jangan pindahkan atau jangan salin memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit kemudian setelah itu berganti menjadi tampilan memeriksa info kita tunggu sebentar masih loading ini untuk memeriksa updatenya kemudian setelah tampilan memeriksa info nanti akan langsung muncul tampilan pin pola ataupun sandi kunci layar seperti ini di awal kasusnya adalah lupa sandinya lupa pinnya, lupa pola kunci layarnya dan tentu saja sampai sini kita tidak mungkin ingat lagi polanya disini kita bisa gunakan alternatif di bagian kolom sandinya ada menu gunakan akun google saya kita bisa klik menu gunakan akun google saya kemudian akan berubah tampilan menjadi verifikasi akun anda seperti ini pada tampilan inilah kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya terlogin di handphone ini bagaimana jika lupa maka kita akan melakukan bypass akun google atau yang lebih dikenal dengan sebutan bypass frp oke sekarang kita bisa kembali ke tampilan atur jaringan kita putuskan dulu koneksi internet pada handphone ini buat yang menggunakan wifi silahkan lupakan jaringan untuk yang menggunakan kartu sim silahkan bisa untuk melepas slot simnya agar tidak terbaca oleh handphone kemudian klik lewati di pojok kanan atas kemudian lainnya lainnya setuju kemudian bisa kita berikutnya dan pada tampilan sidik jari wajah dan kata sandi ini kita pilih opsi atau menu tambah sidik jari atau tambah wajah kita coba tambah sidik jari dulu dan disini ada pilihan kunci layar jadi tadi kita lupa sandi atau pin atau polanya sekarang kita akan coba untuk membuat pola pin atau sandi baru kita pilih pola saja kita buat pola yang mudah misalkan L besar dari titik pojok kiri atas ke titik pojok kanan bawah kemudian kita konfirmasi lagi polanya kemudian untuk pertanyaan keamanan silahkan jawab dengan jawaban yang mudah misal apa nama sekolah dasar Anda kita jawab SD teman masa kecil Anda kita jawab teman kemudian selesai dan untuk daftarkan sidik jari kita batal saja tidak perlu kita daftarkan yang jelas tadi kita sudah buat pola untuk kunci layar baru sekarang kita bisa kembali lagi ke tampilan atur jaringan dan kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet buat yang menggunakan Wifi konekkan kembali buat yang menggunakan kartu silahkan masukkan lagi kartunya kemudian klik berikutnya di bagian bawah kemudian kita pilih jangan salin kemudian memeriksa update dan memeriksa info kemudian di sini ada perbedaan jika tadi kita diminta untuk sandi maka sekarang berubah menjadi pola tinggal kita gambarkan saja polanya jadi sesuai dengan yang kita buat tadi L besar kita gambarkan di sini kemudian berubah tampilan memeriksa info dan berubah tampilan lagi menjadi login akun Google bukan verifikasi akun Anda lagi kita bisa lewati untuk login akun Google-nya sampai di sini akun Google yang lupa sudah berhasil kita bypass kita lewati untuk sidik jari kemudian berikutnya kemudian import bisa kita lewati dan kita lewati juga untuk alat esensial gunakan sekarang handphone sudah masuk ke tampilan menu namun yang perlu diperhatikan handphone ini masih memiliki kunci layar karena tadi kita membuat pola kunci layar untuk membaipas FRP-nya dan pola kunci layarnya pun masih sama dengan yang kita buat tadi kita coba sekarang untuk membuka kuncinya menggunakan pola yang tadi kita buat oke kita swipe up dulu di sini banyak iklan wallpaper ya kita gambarkan polanya sesuai dengan yang tadi kita buat L besar atau letter L kemudian langsung terbuka ingat sebelum kita kembalikan ke user sebaiknya pola kita hapus dulu masuk ke pengaturan kemudian masuk ke sidik jari wajah dan kata sandi kemudian kunci layar kita klik dan dari pola ini kita gambarkan dulu kita ubah menjadi tidak ada kemudian sekarang pola kunci layarnya sudah hilang dan akun Google sudah berhasil terbypass handphone clean bisa kita tulis notanya dan bisa kita kembalikan ke usernya sekarang untuk serinya ini adalah handphone Vivo Y12 atau Vivo 1904 terima kasih sudah menyimak tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat bagaimana untuk tutorial hapus polanya jika handphone ini mengalami lupa kunci layarnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya untuk itu sampai di sini dulu tutorial ini sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentu saja mantap jiwa jadi nota mantap selamat menikmati